Pemirsa Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada minggu 4 Oktober mengesampingkan bahasa yang biasanya kasar yang ia gunakan untuk menggambarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia berharap pemimpin Amerika Serikat itu juga menerima perawatan untuk COVID-19 di rumah sakit militer. Dengan berapi-api, pemimpin Venezuela dari sayap kiri itu mengungkapkan solidaritas kemanusiaan kepada Presiden Amerika Serikat. Ia menambahkan pihaknya mengungkapkan persahabatan dengan rakyat Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump saat ini dan berharap Trump memiliki pemulihan yang cepat dan efektif. Maduro juga mencatat kedatangan pengiriman vaksin Sputnik V buatan Rusia untuk melawan virus corona. Pengiriman tersebut merupakan yang pertama di Amerika Latin dan akan memungkinkan Venezuela berpartisipasi dalam uji klinis vaksin. Venezuela telah memperkuat hubungan diplomatik dengan Rusia di tengah program sanksi agresif oleh Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk memaksa Maduro turun dari jabatannya. Dari Karekes Venezuela, kontributor Nusantara TV melaporkan.